Info terkini Golkar Kota Pariyaman Kota Pariyaman saat ini menduduki posisi tertinggi dalam sipol Partai Golkar, khususnya dalam pengentrian data KTAPG. Dari data DPP Partai Golkar, yang ditampilkan dalam UIAA KTAPG DPS Provinsi, terlihat Kota Pariyaman paling unggul dari daerah-daerah lainnya, yaitu pada posisi 11,37 persen, berdasarkan DPT 20 persen sejak September 2021. Sementara urut data tertinggi kedua, yaitu Kota Payakumbu 10,35 persen, kemudian diikuti Kepulauan Mentawai, 8,83 persen, dan Solok Selatan 7,89 persen. Alhamdulillah, hal ini tentulah menjadi kebanggaan dan pemicu semangat bagi segenap para pimpinan, seperti Pak Mardisen Mahyudin, MM selaku Ketua DPD Kota Pariyaman, pengurus dan kader-kader Partai Golkar di Kota Pariyaman. Pak Dr. Andus Mardisen Mahyudin, MM selaku petinggi Partai Golkar di Kota Pariyaman, dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasihnya kepada kawan-kawan admin dan operator yang telah bekerja keras selama ini. Mari terus kita pacu ke depannya, termasuk kawan-kawan pengurus dan sayap yang lainnya, agar kita lebih giat menuju kemenangan Golkar pada pemilu 2024 mendatang.